Dua tahun sudah, Aisyah dirawat di rumah sakit di Singapura karena menderita lekemia. Berbagai pengobatan sudah dilakukan dan tentunya menghabiskan pundi-pundi rupiah yang tak kecil jumlahnya. Demi memenuhi biaya pengobatan dan biaya hidup di negeri Singa yang terbilang cukup mahal, Denada rela menjual apartemen mewahnya. Dan kini ia kembali menjual harta tak bergerak lainnya, yakni rumah. Pasti tahu bahwa di sini biaya hidup itu mahal, jauh di atasnya Indonesia, apa-apa serba mahal. Apalagi dengan keadaan yang sekarang ini kan, praktis 6 bulan ini seperti mungkin semua sudah tahu, aku sudah seringkali cerita bahwa semenjak Januari aku tidak bisa pulang ke Indonesia. atas konsiderasi karena lagi ada travel restrictions juga, terus udah gitu juga aku juga di sini juga harus menjagain Aisyah. Dan fokus justru di situasi pandemi yang seperti ini. Jadinya lebih menantang buatku gitu. Ia memang menjadi tantangan yang lebih ya sekarang. Apalagi semenjak aku juga seperti yang aku cerita tadi, nggak kerja gitu. Tapi yang seperti semua juga udah tahu, aku sedang menjual dua rumahku saat ini. Dan memang menjual rumah-rumah itu tersebut adalah untuk salah satunya menyiasati di keadaan seperti sekarang gitu. Denada tahu resiko yang dihadapi ketika menjual rumah di saat pandemi. Namun apa mau dikata, biaya pengobatan berjalan terus dan dena pun kini tengah jobless. Ia juga sempat menolak pemberian uang ratusan juta dari baimuong. Namun yang terpenting, kini adalah Aisyah dalam kondisi baik dan kembali ceria. Meski masih rutin menjalani kemoterapi. Keadaannya Aisyah saat ini alhamdulillah baik-baik aja. Masih menjalani kemoterapi dan masih di bawah pengawasan dokter. Tapi ya so far so good. Alhamdulillah kita bersyukur karena semua baik-baik saja. Itu yang paling penting. Dan yang membuat terharu adalah, jika Aisyah telah dinyatakan sembuh total oleh dokter, Denada berencana bakal bertolak ke tanah para nabi, yakni Mekah, untuk menjalani ibadah umroh. Insya Allah, insya Allah ini kepengen banget. Mungkin bukan Nazar ya kalau ini, hanya kepengen-kepingen aku. Aku kepengen bisa, apa namanya, aku kepengen bisa bawa Aisyah untuk ke tanah suci ini. Insya Allah. Aduh aku ngomong gitu aku duduk aja barusan.